selamat pagi Reo Kendang Tulungagung Jawa Timur Reo Kendang adalah tarian tradisional yang menggambarkan tentang arah-araan prajurit yang mengeringi rombongan raja pada zaman dahulu. Dalam tarian ini, para penari menari sambil memainkan kendang sebagai atribut menarinya. Reo Kendang ini merupakan tarian tradisional yang sangat terkenal dari Tulungagung Jawa Timur. Reo Kendang ini anak-anak tak lepas dari sejarah dan cerita legenda pada zaman dahulu. Menurut beberapa sumber sejarah yang ada, Reo Kendang ini menggambarkan tentang arah-araan prajurit kediri raya yang mengiringi Ratu Filih Suci dalam rangka menemui Jatah Surah yang bertempat di Gunung Kelut. Karena Ratu Filih Suci tidak mau dinikahi oleh Jatah Surah, maka dia menolak secara halus dengan memperdaya Jatah Surah. Versi lain menyebutkan bahwa Reo Kendang ini terinspirasi dari pemain kendang prajurit Bugis dalam kesatuan Laskar Trinojoyo. Pada zaman dahulu, para prajurit menggunakan tam-tam atau kendang kecil yang dikendong. Dalam pertunjukannya, Reo Kendang ini ditampilkan secara berkelompok ya anak-anak oleh 6 orang penari yang masing-masing dari mereka membawa kendang atau dodok. Setiap kendang yang dibawa masing-masing penari memiliki jenis yang berbeda diantaranya, seperti kendang kerep, kendang arang, kendang imbal satu, imbal dua, keplak, dan kendang berinding. Dalam pertunjukan Reo Kendang tersebut, anak-anak penari menari dengan energi sambil memainkan kendang mereka seirama dengan musik, pengiring, dan nyanyian lagu Jawa. Alat musik yang digunakan oleh pengiring tersebut diantaranya adalah kenong, gong, dan trompet. Untuk kostumnya ya, untuk kostum yang digunakan penari menggunakan kostum khusus untuk Reo Kendang yang menggambarkan para prajurit pada zaman dahulu. Pada pertunjukannya, penari menggunakan baju lengan panjang dengan kain penutup dada bermotif warna kuning. Pada bagian bawah, menggunakan celana panjang sedengkul dengan beberapa atribut, seperti ada stagen, kain batik, dan sampur berwarna. Lalu pada bagian kepala, menggunakan ikat kepala, anak-anak sumpling dan ikar yang melingkari kepala. Pada bagian kaki, menggunakan kost kaki dan klinting. Selain itu, beberapa aksesori seperti keris, gelang tangan, dan tidak lupa kendang yang diikat menggunakan sampur dalam perkembangannya. Walaupun tergolong kesenian lama, namun rea kendang ini masih tetap dilestarikan dan dijaga keberadaannya. Raya kendang ini masih sering ditampilkan di dalam acara-acara besar diadakan di Kabupaten Turunganggung, Jawa Timur. Selain itu, karir ini juga sering dipintaskan di berbagai festival budaya, baik di daerah maupun tingkat nasional. Sedangkan di lembaga kalian, di segala kalian, apakah pernah ditampilkan atau pernah kalian mempelajari rea kendang? Ayo memainkan gerakan tari rea kendang bersama kelompokmu dengan bimbingan guru. Nah, silakan kalian belajar memainkan gerakan tari rea kendang dengan kelompok kalian. Selanjutnya, yuk berlatih mengajakkan soal-soal berikut. Dalam pertunjukannya, rea kendang tadi anak-anak ditampilkan secara berkelompok oleh berapa orang? Iya, oleh 6 orang. Rea kendang merupakan seni tari tradisional dari mana anak-anak? Iya, Kabupaten Turunganggung. Salah satu perlengkapan rea kendang yang menghasilkan bunyi adalah Gong Kempul, Kenong, Dodok, Seruling, Gong Seng, dan lain-lain. Rea kendang menggambarkan tentang arah-araan prajurit ke diraya yang mengiringi ratu kili suci. Sebutkan tiga jenis gerakan rea kendang. Ada gerak baris, mentokan, petetan, kejang, lilingan, gongak sumur, kejoh bumi, midak kecil, sundang, andul, kembiangan, dan lain-lain. Sikap menghargai turunan Keaneka rakaman tersebut menjadikan Indonesia kaya dengan budaya dan beberapa dan berbeda dengan negara-negara lain di dunia. Meski berbeda suku, tetapi bangsa Indonesia bisa hidup berdampingan di dalam keberagaman. Bangsa Indonesia harus selalu menggambarkan sikap toleran dan saling menghargai. Sikap saling menghargai keberagaman dapat diwujudkan melalui beberapa kegiatan misalnya. Ikut pawai bineka tunggalika, belajar tarian dan lagu daerah lain, menghormati suku lain, tidak mengejek suku lain, serta bersahabat dengan teman meskipun berbeda suku. Di kegiatan dua, silahkan kalian teruskan sikap atau pendidikan untuk menghargai keberagaman. Misalnya disini belajar bersama teman yang berbeda suku agama, berbeda suku bangsa, dan seterusnya. Lalu silahkan dilanjutkan kegiatan menghargai keanereka ragaman, misalnya menjaga ketenangan jika mengetahui umat beragama lain sedang beribadah. Yuk mengerjakan soal-soal berikut ini. Perbedaan suku-suku bangsa ilsa yang beragam dipengaruhi oleh Perbedaan kondisi lingkungan yang ditempati. Tono dan Dewi anak suku Jawa Tono dan Dewi menyaksikan pemerintasan tari Jaipong di televisi Tono dan Dewi menghargai kebudayaan daerah Jawa Barat Tari pendek, legong, dan kecak berasal dari daerah Bali Yang dapat kamu lakukan dalam menghargai keberagaman kebudayaan Indonesia adalah Ikut memapresiasi keberagaman budaya di Indonesia Menonton pertunjukan kebudayaan daerah lain, dan lain-lain Sebutkan tiga manfaat sikap saling menghargai keberagaman yang harus kita kembangkan Misalnya hidup rukun, menciptakan persatuan dan kesatuan, tidak ada konflik antar suku, dan lain-lain Nah itu tadi anak-anak Pembahasan yang bisa ibu sampaikan, mohon maaf ya jika banyak kesalahan dan kekurangan Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh